Ini momen yang tak pernah dilupakan Karena masalahnya pas Epi lagi jalan Kebetulan ya Tunggu Kecosan Popo Seperti terlihat Tapi kebenarnya Guys ini akibat angin Kencang Dan Pepohonan Jatuh Akhirnya dipotong-potong Ini sama pihak Dis Binas Perhubungan Hongkong Ini sudah dihalangi Ini penghalang Bahaya memang Kalau ada pepohonan Ini angin kencang kebetulan Ini hari minggu kemarin ya Kejadian Ini bunga cantik banget guys Ada yang tau Bunga apa Ini untuk dipagar-pagar Ini mentok sekali ke jalan guys Di tanamnya di pinggir jalan Guys ada yang tau Ini buah apa Ini rasanya manis banget Tapi pernah Makan selama di Hongkong ya guys Dan Epi gak tau Ini namanya buah apa Ini memang Bunga ini untuk khusus untuk pagar ya guys Seperti terlihat Ini cantik banget Kalau Cara cukurnya Pintar Ini seperti terlihat ya guys Ini cantik banget Ini mentok di pinggir jalan ya guys Dan Di sampingnya bunga ini Rumah guys Tuh Pinggir jalan kan Kelihatan banget Oke Epi lanjut Perjalanan Epi Ke Daerah Lau Pausan ya guys Terjebak di jalan Ternyata ada Barang saya Acaranya Hari ini Tepatnya tanggal 12 ya 12 bulan 5 Ini diadakan Baru lagi setelah 3 tahun Katanya Jadi ini Mobil tentara pun Terjebak ya Dan mobil-mobil ini pun Terjebak Ini polisi Sudah ada Pengawalan disini Untuk tidak lewat Karena Ini ada polisi Cewek Dan Mobil Siapapun Dilewat Jadi Epi mau Temu disini Aja siupaya Seperti terdengar ya Guys Di depan ini Tuh ini Polisi Dan Ini tentara Sudah lihat-lihat Dan Di Seberang sana Ada lorong Itu Grup barang Saya Ya guys Oke Sudah mulai Jadi Epi Mau jalan Masuk ya guys Ada kan Dua acaranya kan Acaranya Di sana Jadi Tidak Bisa Di sana Ini mau lewat Set Di sana Tut Di- Tidak Tidak Tut Dua Tidak 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 Bisa Tidak 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 Uuuuuh Kiss me Akhirnya gaih Waduh Waduh selamat menikmati 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 antara desa-desa gitu ya guys jadi semua warna ada semua ada warna putih tadi yang warna putih yang dari dalam itu keluar udah dari pagi sebenarnya tapi gak tau pertemunya dimana gitu jadi seperti itu dia mau jalan yang dari dalam keluar yang dari luar ke dalam jadi tetap polisi ini setiap jalan menjagai jalan ya untuk lalu lintas mobil yang lewat seperti ini seperti ini jadi setiap 500 meter ada polisi untuk menjaga oke guys sekian video epi untuk perjalanan epi ini belum perjalanan menuju Tinsi Wai Belanja ya ini perjalanan ternyata tanpa ditau tanpa diduga ada momen-momen yang sangat sakral buat orang Hongkong dan epi alhamdulillah bisa mengekspos walaupun tidak terlalu gimana mengeksposnya ya karena sambil jalan jadi itulah kegiatan momen-momen sakralnya orang Hongkong yaitu barong saya mengadakan barong saya pertemuan-pertemuan ada ada memang punya anu tersendiri ya tuh bagi orang Hongkong bagi orang Cina di Indonesia pun kayak begitu jadi seperti itulah rame banget banyak CC CC tadi kebetulan epi ketemu sama CC itu diajak bosnya jadi berhenti pas di depan aku mobilnya kirain siapa ternyata si CC sama bosnya bosnya juga ramah dan dia memang diajak sama bosnya pagi-pagi keluar untuk menyaksikan barong saya dia ikut anggota ternyata dia dapat ampau katanya dari anggota barong saya begitu dia bilang begitu dia dapat barong saya jadi itulah eh apanya adat-adatnya orang Hongkong ya ada perbedaan lah dari negara Indonesia gitu kalau kita dari negara Indonesia itu kan kita yang langsung ampau gitu buat barong saya tapi mereka tidak ada jadi sekian video hari ini perjalanan epi mau ke pasar tapi tercegat dengan acaranya barong saya mudah-mudahan terhibur buat teman-teman yang menyaksikan video ini dan semoga senang untuk melihat video ini dan selalu bahagia selalu sehat selalu diberkahi segala sesuatunya mencari rejekinya dan selalu sehat di tempat kerja majikan selalu baik bersama kita setiap harinya oke sekian video epi jangan lupa di like di komen di subscribe dan buat teman-temannya baru bergabung menemukan channelnya epi karwati jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya gratis karena kalau sekalian internetnya akut ya guys jadi nantikan video-video epi selanjutnya oke bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hari ini gerimis guys seperti terlihat tuh sama angin gerimis lanjut perjalanan epi menuju ke pasar kayaknya epi gak dapet mobil lagi lama ya guys ternyata di pertigaan laupa usan banyak lagi baronsai baronsai tuh seperti terlihat tuh di mobil udah naik yang mau masuk ke dalam dan dari desa-desa lain bertumpuk di pertigaan laupa usan seperti terdengar ya suara baronsainya aduh ya Allah kok tumben juga kuman teleponnya hari ini tapi bagus ya epi bisa menyaksikan momen-momen sakranya orang hongkong tuh kan tuh bis-bis semua bis baronsai tuh ini bis baronsai ya guys ini pembawa anggota baronsai akhirnya epi udah nyampe di laupa usan guys seperti terlihat bendera-bendera lembang-lembang baronsai mengadakan baronsai ya kalau di Indonesia itu kayak di ditempat sembahyangnya orang Cina itu banyak kayak gini-gini polisi pun disini banyak banget ya oh my god ini banyak orang juga yang menunggu menunggu mobil dan turun itu tidak ada itu itu membawa mobil itu kayak alat-alat perenak-perenik di baronsai hubung hubung sibuk pokoknya hari ini buat polisi buat polisi-polisi anggota tentara dan kepolisian oke guys sekian video ya buat hari ini mudah-mudahan terhibur dan nantikan video-video opi selanjutnya oke bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi di saat momen ini tidak boleh parkir maksudnya berhenti mobil disitu disuruh peliling lagi kesini tidak boleh parkir di pertigaan jadi mobilnya harus ngelilingi bundaran ini dulu